Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro DPRD bersama pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian sekaligus penjelasan Bupati Polewali Mandar terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang pengelolaan keuangan daerah dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang perusahaan umum daerah air minum, Senin 24 Oktober 2022 bertempat di ruang rapat utama DPRD. Adapun rancangan peraturan daerah yaitu rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perusahaan daerah umum air minum, Wai Tipalayo. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perusahaan daerah air minum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 4 Tahun 2013 tentang perusahaan daerah air minum. Dalam perkembangannya, peraturan daerah ini telah dikaji dan dinyatakan sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada saat ini termasuk dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang telah mengalami banyak perubahan. Hal ini dikemukakan Wakil Bupati Polewali Mandar H.M. Natsir Rahmat melalui sambutan bupati. Melalui kesempatan ini terkena kata saya yang saya mengatakan bahan yang sepatutnya substansia sebagai penjelasan singkat atas luar rancangan peraturan daerah sebagai berikutnya. Pertama, rancangan peraturan daerah tentang perumahan perusahaan daerah. Terutama, rancangan perusahaan daerah merupakan dinamika dalam perusahaan perusahaan daerah yang terjadi pada perusahaan daerah. Terutama, rancangan perusahaan daerah. Perubahan perusahaan dan perusahaan daerah telah memberikan penyakit yang cukup besar bagi pengaturan daerah yang terkena menjaga tiga pilihan pada perusahaan daerah yang baik diperanspani atau perusahaan dan perusahaan daerah. Dengan tugas pembantuan untuk penyakit masyarakat melalui perusahaan daerah saing bagaimana memperhatikan perusahaan daerah, demokrasi, kemerataan kehamilan, dan sisi negara kesatuan dan perusahaan daerah. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Mandar adalah pengumuman kewandaan yang tertib dan peraturan perusahaan daerah. Efesies ekonomis efektif, transparan, dan berpengjawab memperhatikan masyarakat yang terpaksudkan dan memperhatikan masyarakat. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang perusahaan daerah umum air minum Wai Tipalayo. Dalam mereka meningkatkan kualitas layanan, maka diperlukan organisasi profesional, berintegrasi, dan kompetitif, sehingga dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, membuka peluang untuk ditinjal dan disesuaikan status badan hukum yang semula perusahaan daerah untuk konteks PDAM Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Madar menjadi perusahaan umum daerah, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan mutu layanan serta profesionalitas dari badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum. Selain itu, melalui perubahan status badan hukum, diharapkan permasalahan yang selama ini dihadapi badan usaha milik daerah pada umumnya dapat diminimalisasi seperti lemahnya efisiensi, independensi, dan pengawasan sehingga dapat menjadi korporasi profesional yang kompetitif. Timu Arta, Kominfo SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Terima kasih telah menonton!